Pembuktian maksudnya Pembuktian jati diri Pembuktian jati diri, nih gue laki Jadi belinya motor gitu, kalo belinya motor bebek Tapi gak juga sih di saat sekarang kondisi Lalu lintas juga macet Ini menjadi salah satu Solusi, alternatif Karena waktu itu juga Maksudnya gini, aku inget banget, walaupun Gak pake motor antik seperti itu Maksudnya kayak bener-bener Jangan gitu dong, temin gak Ini ngomong yang lain kok, ini ngejar waktu Antara harus meeting ke satu tempat Dan tempat yang lainnya, akhirnya turun dari mobil Untuk naik ojek Oke, tapi kalo ngomongin motor antik yang Kayak kita pake tadi, itu meskipun tua Tahunnya tua, itu mahal banget Dan spare partnya susah Langka, jadi apa ya, biasanya kalo orang Punya motor-motor antik kayak gini, dia Cukup diselipin, dalam artian Dia akan maintain motornya itu sedemikian hingga Baik gitu, karena susah banget cari Ya itu dia, makannya mahal karena Memang klasik, susah dicari dan Bahan-bahannya, maksudnya spare partnya pun juga Langka kan? Oke, dan masih berkaitan dengan Hobi para pria yaitu motor Dan selanjutnya ada juga Ringo Agus Rahman Yang senang juga mengendarai motor Dan uniknya motor Ringo ini Diberi nama Ruhiat Dan kali ini Ringo akan bercerita Awal mula menyukai hobinya ini Halo, good people Saya Ringo Biasanya kalo saya lagi ga ada kerjaan Lagi kosong-kosong, biasanya kesini Ada duit ga ada duit Biasanya kesini aja Emang kalo di rumah malu sama tetangga Ga pergi-pergi, pengangguran berat Ini bengkel motor Kebetulan motor gua bernama Ruhiat Itu rumah sakitnya disini Mau dipercantik salonnya disini Pokoknya semuanya serba disini Ini bengkel Memang hanya bengkel Dan Di dalam sedang berkumpul teman-teman Silahkan Maaf semuanya saya ikutan ini ya Ini malu sendiri Ini motor saya Ruhiat Namanya Ruhiat Abis diganti-ganti sedikit aja Biasanya memang disini cuman Ngumpul-ngumpul aja ngobrol-ngobrol Cuman ngeliatin motor Udah gitu cabut lagi udah cukup Rasanya kalo lagi ga ada kegiatan Ga kesini tuh kurang lengkap Sebenernya awal pertama kalinya itu Gua mulai SMA Dari SMA kelas 1 buat sekolah Pake motor Gara-gara ya kebutuhan buat transportasi aja Kalo misalnya Pake angkot juga menyenangkan Cuman pada saat itu pengen aja punya motor Waktu itu punya motor bebek Pertama gua pake sekolah Sampai akhirnya gua pernah tabrakan lah Pernah jatuh, pernah patah gitu segala macem Sampai akhirnya pas udah Gede, kerja Kenikmatan motor tuh beda gitu Motor apapun ya Kena anginnya tuh Gimana gitu Kayaknya kurang lengkap hidup tanpa masuk angin Sebenernya gitu Kalo ga masuk angin tuh Kayaknya ga hidup aja Kalo semenjak ada Ruhiat Memang saya jarang pake Yayu Yayu itu mobil saya Yayu mobil biasa Saya pake Yayu itu kalo hujan aja Sama kalo butuh banyak barang Banyak aja Keluar kota Pake Yayu Tapi kalo Jakarta Karena kondisi macet Saya pake Ruhiat Gitu Tips buat good people yang pengen berkendara Saya rasa pasti lebih mengerti dibandingin saya Karena saya juga ga ngerti-ngerti amat Tapi untuk kalo dari saya Paling penting adalah Safety tetap harus paling penting Yang paling penting lagi Ikutin aturan dari kepolisian Dan lalu lintas setempat Good people Good people terimakasih udah mau nemenin saya hari ini Di bengkel kesayangan saya Troop Bengkel satu-satunya memang yang saya sambangi Tiada bengkel lain Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi Di kesempatan yang lebih seru Mas terimakasih semuanya ya Udah boleh ini nemenin gitu Ya begitulah good people Tetap kalo siapapun yang mau berkendara di luar Ingat keselamatan paling penting Jangan pernah melanggar lalu lintas Dan jangan lupa juga Untuk kelengkapan semua Kelengkapan yang harus ada Untuk menjaga keamanan Itu juga tetap harus diperhatikan Terima kasih good people Kamu harus denger dong Ada kenikmatan tersendiri pada saat Laki-laki itu mengendarai motor Masuk angin Kalo ga masuk angin Boys will always be boys Tapi bener ya Yang namanya Aku pasti yakin deh Semua kayak kamu pun nanti Kalo bisa punya motor Dikit-dikit kemana Lagi benerin motor Dikit-dikit iya lagi ngecek motor Pacar kedua itu motor Oh Iya dong Kasihan sekali kami Ini kan mobil yang positif ya kan Positif-positif Didukung Didukung ya